Tapi murah kan? Kita maunya begitu kan? Maunya murah pasti, Pak. Plastik, saya nggak sebut kalau ada emiten, tapi teman-teman nggak debak lah, apa ya? Plastik ya, teman-teman ya? Plastik, gitu. Ya, yang ada oktopusnya, ataupun yang... Dan itu kayak clue, tapi jelas, gitu. Halo, teman-teman. Balik lagi ke StockPiTalk episode 8. Jadi, kita udah bahas tentang dividen ya. Kita udah bahas gimana tentang perbedaan market dan juga dividen trap. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih kira-kira use case-nya gimana kalau kita ketemu saham-saham yang... Wah, kayaknya bagi dividen nih, kinerjanya masih bagus, tapi sahamnya turun terus. Nah, menarik kan? Pasti ada yang punya juga nih mungkin sahamnya. Terus lagi bingung, ini gimana ya bagusnya, gitu. Kita coba nih, kita cari kisi-kisi nih ya dari para bintang tamu kita. Oke, Pak. Saya mau nanya dulu nih, Pak, ke Pak Thomas. Kalau seandainya nih, Pak ya, ada saham nih ya, perusahaan yang dia tuh masih untung, gitu ya. Masih membagikan dividen. Terus masih ada pertumbuhan juga nih, walaupun mungkin kecil gitu ya. Tapi sahamnya tuh turun terus nih, Pak. Jadi, ya otomatis dividen yield-nya kan juga makin besar gitu ya. Itu sebenarnya layak nggak, Pak, buat diinvestasikan? Agak kontradiktif ya, Pak ya. Sahamnya, apa katanya, labanya naik, dividennya naik, tetapi harga saham turun. Kalau mungkin, boleh kasih contoh nggak, Pak? Oke. Misalnya kayak saham GGRM gitu ya, Pak ya. Ya dividennya nggak naik, tapi dia berhasil membukukan ini ya, positive net profit gitu ya. Dan juga masih bagi dividen, HMSP misalnya gitu. Unilever, walaupun ya kita tahu ya, 2 tahun terakhir ini kan akibat pandemi juga, dia turun. Tapi sebelumnya kan juga udah mulai turun nih, Pak. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu menurut Bapak gimana, Pak? Oke. Kalau menurut saya sih sebenarnya kembali lagi kepada kinerja dari Emiten-nya, kembali lagi kepada, apa istilahnya, growth story-nya masih bagus atau tidak. Kalau seperti yang tadi, misalkan Pak Rico kasih contoh GGRM, HMSP, ya sebenarnya, yes perusahaannya bisa menghasilkan laba, yes perusahaannya memberikan dividen. Tetapi kan yang menjadi problem adalah orang-orang pesimis terhadap perkembangan dari kinerjanya ya, dengan pemerintah terus menekan cukai, tiap tahun tambah tinggi, tiap tahun tambah tinggi. Artinya, mereka ruang untuk bisa growth tuh akan sangat sulit gitu ya. Jadi, kembali lagi kepada prospek dari kinerjanya itu, apakah oke atau nggak untuk mereka bisa terus memberikan dividen atau nggak. Paling gampang kalau menurut saya, untuk kita bisa melihat persen itu masih bisa bagi dividen atau nggak, lihat aja perbandingan antara angka dividen dibandingkan dengan free cash flow dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan dividennya 500 lah misalkan, free cash flow-nya berapa? Misalkan free cash flow-nya 10 ribu, artinya kan yang dibagikan dividen masih 20%. Nah, semakin angka persentase antara dividen dengan free cash flow semakin besar, artinya semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut bisa menghasilkan dividen lebih besar lagi di masa depan. Oke. Itu yang teman-teman sebenarnya perlu perhatikan, berapa angka free cash flow. Jadi, kalau teman-teman yang nggak familiar dengan free cash flow, perusahaan itu kan punya istilahnya semacam kayak uang masuk, uang keluar yang dari kegiatan operation ya. Nah, uang masuk, uang keluar atau CFO lah cash flow-nya dikurangkan dengan belanja modal adalah free cash flow. Jadi, uang cash yang benar-benar masih bebas. Kalau masih bebas, maka bisa dibagikan menjadi dividen. Jadi, tinggal lihat. Sebenarnya persentase angka yang dibagikan menjadi dividen itu dengan free cash flow ini masih seberapa besar, masih seberapa jauh. Kalau kita melihat, tau-tau nih ya misalkan udah mendekati 80-90%, itu udah agak hati-hati. Karena kalau kita berharap dividennya bisa tumbuh, itu udah tambah sulit loh sebenarnya. Oke. Tapi kalau masih kecil, terus ya itu ruang gerak untuk dia bisa nambah dividen atau kalau kinerjanya jelek, setidaknya dia tetap bisa mempertahankan angka dividen itu ruangnya masih besar. Oke. Jadi, mungkin tipsnya sih lihat dari perbandingan antara angka dividen dengan free cash flow perusahaan tersebut masih sisanya berapa besar sih jaraknya. Oke, ini kata kuncinya growth nih. Harus dilihat growth juga ya, bukannya cuma melihat performa masa lalu ya. Betul. Ini menarik nih. Kita lanjut dulu nih ke Pak Robert. Kalau Bapak gimana Pak? Ya nyambung contoh tadi ya, GGRM sama ruang VR mungkin ya. Kalau GGRM kita lihat kan memang secara profitnya berkurang ya. Sebenarnya secara sales kalau saya nggak salah itu dia masih ada peningkatan. Betul. HMSP juga, cuma HMSP nggak turun ya? Salesnya naik sih Pak. Semua salesnya naik. Masih naik ya? Cuma memang karena ketekan sama cukai kan ya. Iya. Ada growth pun dikit gitu kan waktu sebelum rilis kuartal 4 2021 ini ya. Sampai kuartal 3 itu kan masih ada pertumbuhan tapi dikit gitu kan. Berarti kan pasarnya masih, kuenya itu masih mengembang gitu. Masih ada kue, masih ada chance untuk bisnis ini masih menarik. Karena salesnya itu ada pertumbuhan. Beda misalnya dengan WNVR. WNVR kan sales sama profitnya turun ya. Iya terakhir karena sejak 2020-2021 ya. Iya. Jadi kalau dari segi sales, ini dua hal yang berbeda antara WNVR dengan GGRM. Tapi kalau dari segi profit, itu kan profitnya GGRM juga turun karena cukai. Betul. Kalau WNVR, dia memang salesnya turun, profitnya turun tapi di sisi lain ada emiten lain yang bisnis mirip-mirip malah naik gitu. Oke. Jadi ini kan kalau GGRM, HMSP memang ada pertumbuhan sedikit tapi profit turun. Cukai. Berarti memang bisnisnya itu sudah jelas ditekan cukai yang sama tapi masih bisa growing. Nah tinggal nanti dia bagaimana menyesuaikan daya beli dengan harganya kan. Dia pelan-pelan mulai naikin harga. Betul. Kalau saya lihat sih masih ada harapan yang lebih besar dibanding misalnya dengan WNVR. Bisnis kosmetiknya itu menciut ya. Iya. Sementara emiten lain naik. Sehingga ya saya nggak begitu confirm ya tapi bisa dilihat kuenya itu sebenarnya shifting gitu. Jadi kuenya bisa jadi nggak mengembang tapi kebagi sama emiten lain gitu. Tapi jadi menarik nggak nih Pak dengan maksudnya dia membagikan dividen gitu ya misalnya dividennya sama. Let's say nggak bertumbuh lah let's say dividennya sama aja gitu ya. Tapi harganya kan turun nih secara dividend yield kan malah tambah besar gitu ya. Betul. Malah jadi menarik atau ya sebenarnya tetap aja nggak menarik karena bisnisnya mungkin yang sudah shrinking atau apapun itu alasannya. Sebenarnya dia masih secara sales dan profit dia masih oke sebenarnya. Cuman apa istilahnya overshoot atau apa itu. Jadi valuasinya itu sudah terlalu jauh mendahului kinerjanya dia. Sehingga pada saat tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada kegiatan macet. Salesnya itu udah nggak bisa naik lagi turun. Profitnya juga turun. Nah orang membeli terus kan karena mengharapkan salesnya naik terus. Grow terus. Kenyataannya nggak seperti itu. Nah sehingga kelihatannya jelek. Padahal perusahaannya masih enak masih profit masih bagi dividend. Nah pada saat oke pandemi. Kuenya bisa jadi turun kan. Kuenya bisa jadi mengecil atau pindah ke yang lain. Akhirnya valuasi adjust. Oke. Nah pas valuasi adjust jelek jelek jelek. Padahal dia masih bagi dividend. Nah tinggal kita lihat. Ini valuasinya akan turun seberapa jauh gitu loh. Nah kita mengharapkan PE nya nanti akan keberapa. Nah kalau misalnya sekarang 20 kita mengharapkan 50 lagi. Seberapa mungkin itu bisa terjadi gitu. Memang berarti harus ada adjustment itu ya dari ratingnya dia kan ya. Masalahnya tinggal di valuasi. Perusahaannya masih oke kok masih. Masih ada. Kita masih pakai ininya setiap hari hari gitu ya. Iya. Tinggal growthnya itu negatif. Valuasinya harusnya yang sudah terlanjur. Tinggi. Tinggi ya harus di adjust turun. Oke oke oke. Wah ini menarik nih pandangannya. Kita lanjut lagi ke Pak Tom Hardy gimana Pak. Oke kalau mengenai hal itu. Pertama yang akan saya lihat adalah dividend yieldnya berapa. Apakah sesuai dengan valuasi harga sahamnya sekarang. Karena kalau kita membeli satu saham itu kan kepemilikan bisnis. Kita perlu memikirkan return kita berapa. Nah yang kedua adalah apakah misalkan taruhlah dividend yieldnya makin tinggi ya. Kita harus berpikir apakah ini sustain atau tidak. Oke. Kalau misalkan di depan ternyata kita melihat tidak ada ruang lagi buat growth atau resikonya banyak sekali dari regulasi yang kayaknya lebih banyak yang menekan growthnya deh. Maka itu pasti saya tidak akan ini tidak akan masuk. Oke. Jadi harus dua syarat ini terpenuhi baru menarik buat saya. Oke oke. Jadi nggak semata-mata wah turun nih kinerja masih oke-oke aja. Dividend yield tambah gede. Masuk nggak langsung gitu ya Pak ya. Tidak tidak tidak. Sustain atau enggak ini kata kunci nih teman-teman. Sustain atau enggak. Jangan sampai kita kejebak sama satu kali dividend yield tinggi. Abis itu drop gitu ya Pak ya. Betul. Nggak sustain. Setuju ya. Itu kata kunci juga buat teman-teman yang mau investasi nih ya. Kalau ngelihat jadi wah kayaknya produknya masih dipakai-pakai aja. Ya kelihatannya oke-oke aja kok perusahaannya nggak mau bangkrut gitu kan. Tapi kok sahamnya turun terus. Tapi dividennya makin lama makin oke nih. Bingung kan gimana kan. Nah ini tadi dari 3 suku kita udah dapet nih wejangannya. Mungkin saya mau masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pertanyaan buat teman-teman stokbitor. Yang suka ngeoleksi saham-saham yang ngasih dividen gitu ya. Mungkin lebih suka ada return pasti gitu kan. Tiap tahun jadi dapet dividen gitu kan. Dari tadi kan kita mesti ngomong fundamentalnya bagus gitu kan. Yang pasti fundamental bagus kinerja oke. Ada pertumbuhan gitu lah ya. Pokoknya ada banyak. Tapi secara lebih spesifik gitu. Kira-kira apa nih fundamental bagus itu. Yang dielaborate yang harus diperhatikan nih sama teman-teman stokbitor. Supaya fundamental bagus kan definisinya luas gitu kan. Jadi teman-teman bisa perhatiin semua. Saya mulai dari Pak Robert. Boleh Pak? Kirain dia dulu. Saham yang fundamental bagus. Tapi murah kan? Kita maunya begitu kan? Maunya murah pasti Pak. Tapi kan susah cari yang begitu. Oh iya betul sih Pak. Atau yang mahal aja Pak sekalian. Gak itu. Kalau mahal kan mosnya jadi tipis. Iya betul. Mosnya kecil dan yieldnya juga otomatis biasanya juga jadi. Betul. Betul. Jadi mau setinggi apa. Yieldnya pasti akan jeblok. Pasti 2-3%. Kita cari yang yieldnya tinggi. Fundamental bagus. Harganya murah. Wah ini nih. Kalau kita bicara harga murah. Pasti perusahaannya biasanya kan masih fase growing. Fase tertekan atau fase yang jelek lah ibaratnya ya. Harganya murah. Oke. Kalau fundamental bagus dalam arti dividend kan. Berarti kan. Dia punya cash lebih. Untuk membagikan dividend. Betul. Dia udah gak mikirin lagi tuh. Capex-capex. Dia tinggal ngasilin labah terus. Oke. Nah itu cuma ada di cyclical. Cuma ada di coal. Oke. Nah makanya. Apa. Mencari fundamental bagus. Maksudnya dia sudah ada alat berat. Dia sudah ada sistem. Menghasilkan labah. Kita gak usah lagi bicara. Eh ini bisa profit gak. Dia sudah profit. Oke betul. Dan dia tinggal mengulang apa yang biasa dilakukan tiap hari gitu. Bukan lagi memikirkan bagaimana cara menghasilkan profit. Hmm. Nah itu yang kita bilang fundamental bagus. Dividendnya juga tinggi. Ya. Karena dia memang murah. Oke. Nah itu ya sekarang apa lagi gitu. Ya untuk kondisi saat ini gitu ya. Iya. Dengan saat ini yang. Harga batubaranya melambung gitu kan ya. Terus juga ya. Boleh dibilang harga sahamnya masih lumayan di bawah gitu ya. Betul. Nah satu lagi pilihannya kan. Dividend yieldnya mungkin akan tinggi. Mungkin ya. Kita gak bicara pasti. Kalau tadi kan pasti. Satu lagi mungkin akan tinggi. Harganya murah. Fundamental juga bagus. Ya ini juga menarik sebenarnya. Tapi kan. Ya kalau bagi saya itu nomor dua. Nomor satunya tetap yang tadi. Yang fundamentalnya itu dulu ya. Oke oke oke. Ini buat teman-teman ya yang. Terutama nih. Di saat ini. Yang harga komoditas lagi tinggi. Termasuk batubara. Ini ada tips dari Pak Robert nih. Oke. Kalau gitu saya pindah nih. Ke Pak Thomas. Ya. Gimana Pak? Kalau menurut apa? Kalau perusahaan ya. Secara logika saja. Perusahaan kalau mau bagi dividen. Artinya harus ada laba. Istilahnya dia harus punya uang. Untuk dibagikan. Betul. Bagaimana dia bisa dapatkan uang. Adalah kalau perusahaan itu bisa ngasilin laba. Jadi menurut saya ada tiga variable yang kita perlu lihat untuk cari perusahaan yang akan rutin membagikan dividen. Yaitu dia masih bisa meningkatin salesnya nggak ke depan. Kalau dia meningkatin sales, labanya masih meningkat nggak? Kayak misalkan HMSP. Salesnya meningkat. Tapi labanya nggak bisa meningkat. Karena ditekan sama aturan cukai gitu kan. Yang ketiga. Jangan sampai labanya meningkat. Tapi nggak punya uang cash. Kan banyak tuh perusahaan yang. Labanya meningkat, meningkat, meningkat. Eh tiap berapa tahun trade issue. Minta duit. Lucu gitu kan. Jadi. Istilahnya cash flow juga harus dilihat. Jadi sales, laba, free cash flow. Itu kalau bisa terus meningkat. Untuk ke tahun-tahun mendatang. Nah. Sekarang. Ada dua tipikal perusahaan. Ada perusahaan yang tadi seperti ko Robert bilang. Yang istilahnya perusahaan cyclical lah ya. Yang siklus. Nah. Saat ini memang. Itu yang paling menarik. Kinerjanya luar biasa. Jual mahal aja. Orang tuh tetap berebut beli. Tetapi ini tidak akan long lasting. Akan ada saatnya. Ketika harga komoditas. Permasalahannya sudah normal. Harga komoditas turun. Yaudah gitu. Nggak bisa. Nggak bisa enggak. Sales, laba, dan free cash flow akan turun. Sehingga. Dividend akan mengecil. Nah. Menurut saya. Tetap akan ada company-company. Yang maksudnya. Saya suka. Saham cyclical. Jelas. Saya suka ya. Jadi ya. Itu sih sah-sah aja. Untuk mempertahankan itu. Tetapi kalau saya. Saya kan adalah orang yang. Istilahnya. Nggak pengen. Take out semua uang. Dari market. Sebenarnya. Karena saya nggak pernah bisa timing the market. Jadi saya selalu punya alokasi. Saham-saham. Yang bisa growth. Dan bisa sales. Laba. Free cash flow. Terus bisa meningkat. Kalau misalkan ditanya. Apakah tidak ada emiten. Yang masih valuasi. Yang perusahaan sebagus. Perusahaan yang bagus. Seperti itu. Yang valuasi. Yang menarik. Menurut saya masih ada. Si plastik. Saya nggak sebut kalau ada emiten. Tapi teman-teman. Plastik ya teman-teman. Si plastik gitu ya. Si plastik. Sales meningkat. Laba meningkat. Free cash flow meningkat. Dividend masih sekitar 5%-an. Not bad. Gitu kan. Atau yang sekarang. Istilahnya bank buku 4. Yang lagi murah gitu ya. Ada 2 bank buku 4. Yang istilahnya masih murah. Ya. Yang ada oktopusnya. Ataupun yang. Kemarin dari 18 tahun. Akhirnya membagikan dividend. Karena setelah menerai buku 4. Akhirnya bagi dividend. Ini. Ini tuh kayak clue. Tapi cukup jelas. Ya. Ini sales. Laba. Free cash flow juga masih bagus gitu. Jadi. Menurut saya. Dia bisa untuk long lasting. Untuk bisa membagikan dividend. Yang 18 tahun. Kita lihat lah. Komitmennya. Tahun-tahun mendatang. Seperti apa. Jadi. Menurut saya masih ada kok. Eminent-emiten yang menarik. Itu cuma contoh. Dan saya kalau mau sebutin 10 lagi. Menurut saya masih ada. Eminent-emiten seperti itu. Tinggal. Preferensi aja teman-teman. Lebih suka bisnis yang mana. Lebih suka manajemennya yang mana. Ya itu. Menurut saya. Selalu masih ada opportunity. Yang teman-teman bisa ambil di market. Selalu ada. Oke. Wah ini. Banyak nih. Stok selanjutnya. Kita undang lagi. Kita kulik lagi. Lebih dalam nih. Mas. Oke. Kalau. Pak Tom gimana Pak? Yang. Yang bisa saya sarankan ke teman-teman. Jangan. Terlalu melihat dari sisi besaran dividend. Tapi lebih baik kita mengerti bisnisnya. Karena dividend ini kan. Tentu saja seperti kata Pak Thomas. Asalnya kan dari cash. Cash itu kan. Kalau kita melihat yang sehat. Dari operasional. Itu kan dari penjualan dan profit. Nah. Di. Di cyclical. Ada satu fenomena yang terjadi. Dimana. Top line sama bottom line nya. Itu bisa meningkat eksponensial. Jadi bukan. Tambah 10 persen. 20 persen. Tapi bisa. Ngomongnya. Kali 100 persen. 200. 300. Bayangkan. Di atas nambah. Di bawah juga nambah. Margin nya nambah. Betul. Itu yang bikin dividend nya itu tiba-tiba melonjak. Tapi seperti Pak Thomas jelaskan tadi. Backside nya adalah. Pada saat. Pesta ini selesai. Itu juga tiba-tiba. Going down. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Apa yang menyebabkan. Dividend ini tinggi. Dan. Resikonya juga. Itu yang harus. Teman-teman. Stockbitor. Pahami. Oke. Nah ini. Menarik nih. Teman-teman. Tips dari. Ketiga. Suhu kita nih. Yang udah. Berkecimpung lama di market. Semoga. Ini jadi. Ini ya. Pembelajaran juga nih. Buat kita. Semakin dewasa di market. Gak cuman. Ngeliat. Dividend itu. Dari. Satu sisi. Tapi. Dari. Banyak sisi. Jadi. Kita harus melihat juga nih. Jangan melihat. Dividend yield tinggi. Buy. Gitu. Itu. It's not wise. Ini ya. Bukan. Gak bijak lah. Gitu. Tapi kita harus melihat dari. Sisi-sisi lainnya. Fundamentalnya. Growthnya. Free cash flownya. Tipe sahamnya. Cyclical. Atau dia memang. Growth stocks. Gitu ya. Banyak banget. Tadi udah disebutin sama. Pak Tom. Pak Robert. Pak Thomas. Nah. Itu dia teman-teman. Akhir dari perbincangan kita. Di Stockbito kali ini. Nah. Buat teman-teman. Yang mau cari saham. Dengan dividend yield yang besar. Teman-teman. Bisa. Menggunakan. Fitur screener. Dari Stockbit. Dengan fitur screener. Teman-teman. Bisa cari saham-saham. Yang memberikan. Dividend yield yang besar. Tanpa harus dicari satu per satu. Yuk. Pakai Stockbit sekarang. Dan gunakan fitur screener. Tikkan. Do Eh Master. Pipedraw. Am Jewish. Aun. equilibrio jego. Botan ada yang keduaan kalau loим di tenang. Yang ini tuition datang. Nam mal. Terima kasih.